selamat menikmati Bapak Ibu disini kalau mendengar tentang pegadaian apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian mungkin Bu Ade bisa memberikan tanggapan kalau dengar pegadaian itu seperti apa kira-kira kesan pertamanya tentang pegadaian mempermudah cari modal usaha mempermudah ya Bu Ade bagaimana? kalau dengar kesan pertama dengar pegadaian itu kesannya gimana? mengatasi masalah itu modul isinya sudah melekat paling cepat paling cepat ya Bapak Ibu luar biasa jadi Bapak Ibu saya akan mengingatkan kembali jadi pegadaian itu perusahaan BUMN BUMN yang sudah sejak lama berdiri jadi pegadaian itu berdirinya tanggal 1 April 1901 jadi pegadaian sudah ada 120 tahun di Indonesia kira-kira dengan umur segitu Bapak Ibu percaya enggak sama perusahaannya? percaya percaya? percaya itu sudah kokoh Bapak Ibu sudah mengalami masa gonjang ganjing dia tetap bertahan jadi kita itu enggak perlu takut untuk menaruh atau berinvestasi dengan pegadaian jadi Bapak Ibu disini saya juga akan menjelaskan salah satu produk di pegadaian yaitu yang namanya emas batangan ya Bapak Ibu disini sudah pernah berinvestasi emas batangan melalui pegadaian belum 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 kenapa belum Bapak? enggak ada buah baik saya doakan Bapak segera dilimpakan rezeki sehat biar Bapak segera berinvestasi mungkin Bu Ade sudah pernah dengan program dari pegadaian tentang emas batangan pernah pernah dengar lewat Facebook atau lewat langsung ke sana oh langsung dimulai pegadaian kalau Ibu bagaimana sudah pernah mendengar sudah sudah pernah sudah pernah bergade oh sudah pernah bergade maksud saya ini yang emas batangan belum pernah oh belum pernah baik Bapak Ibu seperti yang ada di browser Bapak Ibu bisa dibuka browsernya saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan salah satu produk pegadaian yang itu emas batangan ya Bapak Ibu kenapa sih harus investasinya itu ke emas batangan kenapa enggak emas yang dua-dua kenapa harus emas murni ada yang tahu jadi nah sekarang Bapak Ibu sekarang harga emas kalau kita lihat harga emas yang perhiasan yang 22 karat itu satu gramnya sudah di atas 800 800.000 kira-kira sudah naik berapa persen kira-kira Bapak Ibu dari 25% 25.000 sampai berapa persen jadinya berapa persen 50% banyak-banyak persen di atas 50% naiknya kan nah itu dia kenapa kita harus investasi emas kalau Bapak Ibu nabungnya sekarang investasinya sekarang sekarang harga emas 800.000 besok itu bisa jadi 1 juta per gram besok aja sudah naik harga emasnya harga emas itu yang terus menaik itu kenapa kita penting investasi emas ya Bapak Ibu nah lalu nah kenapa harus belinya di pegadean logam mulianya nah disini emasnya itu dia mudah dikeluangkan kembali bahwa di Bapak Ibu gade nanti misalnya butuh uang gitu Bapak Ibu ya bisa langsung digadekan atau mau Bapak Ibu dijualkan jadi dia mudah dilimpahkan dijual belikan itu dia lebih mudah kalau kita tahu disini investasi seperti misalnya investasi tanah atau rumah kira-kira itu cepat gak kira-kira mau dijual atau kita lagi nunggu waktu nunggu waktu belum kita jualnya juga susah kalau mau investasi rumah atau tanah sebenarnya sama-sama bagus ya Bapak Ibu tapi kalau untuk pilihan itu yang lebih mudah dibuangkan lebih mudah Bapak Ibu gade atau besok ada kepeguran apa itu lebih bagus kita investasi yang logam mulia ini salah satu contoh Bapak Ibu bisa lihat ini yang emas batangan ini yang dari mereknya UBS Bapak Ibu jaminan emasnya itu dia sudah bersertifikat jadi Bapak Ibu tidak perlu takut kalau beli emas batangan misalnya di luar di toko lain kira-kira emasnya itu benar tidak 24 karat jadi kalau di penggadian itu dia sudah 24 karat dan bersertifikat jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir emasnya bagaimana emasnya ada sertifikat bagaimana kedepannya tidak ada masalah untuk kedepannya jadi dipastikan produknya itu sudah bersertifikat terjamin jadi kita enak juga mau menaruhkan uang kita terus yang kedua kenapa harus berinvestasi emas batangan ansulannya itu dia tetap sampai lunas nanti harga emas terus naik dari tahun ke tahun mbok mau nyumpen dulu beli emasnya berapa kalau boleh tahu tahun berapa beli terus dijual tidak apa-apa pertama kali beli mas 25 oh mas enggak pernah beli kalau mas perhiasan 25 pergerak 25 itu tahun berapa tahun berapa itu tahun berapa masih SFA kalau salah itu masih SFA 25 perak 25 rupiah harganya 25 25 rupiah sebelum lahir 25 rupiah kalau mau adek beli mas pertama kali beli mas harganya 350 ribu 350 ribu tahun berapa tahun 2005 saya ikut beli tahun 2005 harga emasnya 350 pergram kalau bapak yang sebelah pernah beli emas mau berinvestasi kalau ibu pernah beli gade iya enggak bapak ya pakai modal syukur-syukur ada yang digade gitu ada yang diharapkan daripada tidak ada sama sekali karena kita enggak tahu ada musibah kedepannya apa yang terjadi multibah yang terjadi itu perlunya kita punya investasi baik bapak ibu terima kasih atas waktunya semoga sering tadi bermanfaat jika bapak ibu berkenan untuk mengambil nanti bisa hubungi saya atau bisa kepada saya terima kasih bapak ibu terima kasih Terima kasih.